Finlandia sering dianggap sebagai salah satu negara paling bahagia di dunia, namun dibalik reputasi ini terdapat sisi gelap yang jarang dibicarakan, tingkat depresi dan bunuh diri yang relatif tinggi. Meskipun berbagai indikator kualitas hidup, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kesejahteraan sosial, menunjukkan Finlandia berada dalam posisi yang sangat baik, banyak warga Finlandia mengalami kesulitan mental yang serius. Faktor-faktor seperti iklim yang dingin dan gelap, isolasi sosial, serta tekanan untuk menjaga citra kesuksesan dapat berkontribusi pada tingginya angka depresi. Banyak orang di Finlandia merasa terisolasi, terutama selama musim dingin yang panjang dan gelap, yang dapat memperburuk kondisi mental mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kesejahteraan material dan sistem sosial yang baik penting, kebahagiaan dan kesehatan mental adalah aspek yang lebih kompleks dan memerlukan perhatian khusus. Meskipun Finlandia dikenal sebagai negara dengan kebijakan sosial yang progresif dan memiliki reputasi sebagai salah satu tempat terbaik untuk menjadi wanita, kenyataannya masih terdapat ketidaksetaraan gender yang signifikan, terutama di dunia kerja. Perempuan di Finlandia sering menghadapi kesenjangan upah dibandingkan rekan pria mereka, bahkan ketika mereka memiliki kualifikasi dan pengalaman yang setara. Selain itu, perempuan juga kurang terwakili dalam posisi kepemimpinan, baik di sektor swasta maupun publik. Fenomena, glass chailing, atau batas tak terlihat yang menghalangi perempuan untuk mencapai puncak karir mereka, masih menjadi masalah yang nyata. Meskipun Finlandia telah membuat kemajuan dalam hal kesetaraan gender, masih banyak yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan perlakuan yang benar-benar setara di tempat kerja. Finlandia menghadapi masalah serius terkait alkoholisme, yang berdampak besar pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Konsumsi alkohol yang tinggi di Finlandia telah menjadi bagian dari budaya sosial, terutama dalam perayaan dan kegiatan rekreasi. Namun, kebiasaan ini seringkali berujung pada berbagai masalah, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, kecelakaan lalu lintas, dan gangguan kesehatan, seperti penyakit hati dan gangguan mental. Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi konsumsi alkohol, seperti pembatasan penjualan dan kampanye kesadaran, tantangan yang dihadapi tetap besar. Masalah alkoholisme tidak hanya mempengaruhi individu yang mengonsumsinya, tetapi juga keluarga dan komunitas, menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang signifikan di Finlandia, meskipun seringkali tersembunyi di balik citra negara yang damai dan maju. Banyak korban, terutama perempuan, merasa sulit untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami karena stigma sosial, rasa takut, atau kurangnya dukungan. Kekerasan ini tidak selalu bersifat fisik, seringkali, itu juga melibatkan kekerasan psikologis dan emosional yang dapat meninggalkan bekas luka mendalam. Meskipun Finlandia memiliki sistem hukum dan dukungan sosial yang kuat, masih ada celah dalam penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, termasuk perlindungan yang tidak memadai bagi korban dan penegakan hukum yang kurang efektif. Akibatnya, banyak kasus yang tidak pernah terungkap, dan para korban terus hidup dalam ketakutan dan penderitaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa di balik reputasi Finlandia sebagai negara yang adil dan setara, masih ada masalah serius yang memerlukan perhatian lebih besar dari masyarakat dan pemerintah. Finlandia sedang menghadapi krisis kependudukan yang semakin nyata, ditandai dengan penurunan angka kelahiran dan populasi yang menua. Fenomena ini menciptakan tantangan besar bagi ekonomi dan sistem kesejahteraan sosial negara tersebut. Dengan semakin sedikitnya jumlah anak yang dilahirkan setiap tahun, Finlandia mungkin menghadapi kekurangan tenaga kerja di masa depan, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi daya saing negara. Selain itu, populasi yang menua berarti lebih banyak orang yang membutuhkan perawatan kesehatan dan layanan pensiun, sementara jumlah orang yang bekerja untuk mendukung sistem ini semakin berkurang. Krisis ini memaksa Finlandia untuk mempertimbangkan berbagai solusi, seperti mendorong imigrasi, meningkatkan partisipasi angkatan kerja, dan mengembangkan kebijakan yang mendukung keluarga untuk memiliki lebih banyak anak. Namun, upaya-upaya ini membutuhkan perubahan besar dalam struktur sosial dan ekonomi, serta dukungan yang kuat dari seluruh masyarakat. Di Finlandia, terdapat kesenjangan yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, meskipun negara ini dikenal dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Di kota-kota besar seperti Helsinki, akses kelayanan kesehatan, pendidikan, dan peluang kerja jauh lebih baik dibandingkan dengan daerah pedesaan yang terpencil. Banyak penduduk pedesaan menghadapi tantangan seperti minimnya akses ke fasilitas medis, kekurangan sekolah berkualitas, dan terbatasnya peluang ekonomi. Perbedaan ini memperparah migrasi dari desa ke kota, di mana generasi muda lebih memilih pindah ke daerah perkotaan untuk mencari peluang yang lebih baik, meninggalkan daerah pedesaan dengan populasi yang menua dan berkurang. Ketimpangan ini juga berdampak pada layanan publik dan infrastruktur di daerah pedesaan, yang seringkali kurang diperhatikan oleh kebijakan nasional. Meskipun ada upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan ini, seperti dengan program pembangunan daerah dan peningkatan layanan digital, masalah ini tetap menjadi tantangan besar bagi Finlandia dalam menciptakan keseimbangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Meskipun Finlandia dikenal sebagai negara yang ramah dan progresif, isu xenofobia dan rasisme tetap menjadi masalah yang signifikan. Imigran dan kelompok minoritas seringkali menghadapi diskriminasi dan prasangka, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam akses ke pekerjaan, pendidikan, dan layanan publik. Sentimen anti-imigran telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dipicu oleh perubahan demografi dan ketidakpastian ekonomi. Partai-partai politik dengan agenda nasionalis juga mendapatkan dukungan, yang memperburuk perpecahan dalam masyarakat. Insiden kekerasan dan pelecehan terhadap orang-orang dari latar belakang etnis yang berbeda semakin sering terjadi, meskipun sering tidak dilaporkan atau dianggap masalah kecil. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun Finlandia memiliki reputasi sebagai negara inklusif, tantangan dalam hal penerimaan keragaman masih ada dan memerlukan perhatian serta tindakan yang lebih besar dari pemerintah dan masyarakat. Finlandia merupakan salah satu negara paling maju dalam hal teknologi dan digitalisasi, tetapi ketergantungan yang berlebihan pada teknologi juga membawa sejumlah tantangan. Banyak aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari pekerjaan hingga interaksi sosial, sangat bergantung pada teknologi digital, yang dapat menyebabkan isolasi sosial dan menurunnya kualitas hubungan antarindividu. Ketergantungan ini juga meningkatkan risiko keamanan siber, di mana serangan siber dapat mengancam privasi, data pribadi, dan infrastruktur penting. Selain itu, penggunaan teknologi yang berlebihan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, terutama di kalangan anak muda yang seringkali terlalu banyak menghabiskan waktu di depan layar. Meskipun teknologi membawa banyak manfaat, keseimbangan antara kemajuan digital dan kesejahteraan manusia perlu dijaga agar masyarakat Finlandia tidak hanya maju secara teknologis, tetapi juga tetap sehat dan terhubung secara sosial. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Rusia, Finlandia menghadapi ketegangan politik yang terus-menerus, yang menciptakan kekhawatiran mengenai keamanan nasional dan stabilitas regional. Hubungan antara Finlandia dan Rusia telah lama diwarnai oleh sejarah yang kompleks, termasuk perang dan persaingan geopolitik. Meskipun Finlandia telah berusaha menjaga kebijakan luar negeri yang netral dan diplomatik, Ketegangan di kawasan, terutama terkait dengan ekspansi NATO dan kebijakan Rusia yang agresif, menempatkan Finlandia dalam posisi yang sulit. Ancaman potensial dari Rusia, seperti infiltrasi politik, serangan siber, atau bahkan konflik militer, membuat Finlandia harus terus memperkuat pertahanan dan aliansi internasionalnya. Situasi ini menimbulkan perasaan tidak aman di kalangan masyarakat, terutama mengingat ketidakpastian tentang bagaimana hubungan ini akan berkembang di masa depan. Ketegangan politik ini mencerminkan realitas bahwa meskipun Finlandia adalah negara kecil dengan kebijakan damai, posisinya yang strategis membuatnya rentan terhadap dinamika kekuatan yang lebih besar di kawasan. Finlandia, meskipun dikenal karena komitmennya terhadap perlindungan lingkungan, menghadapi masalah signifikan terkait dampak lingkungan dari industrinya. Industri kehutanan, yang merupakan salah satu sektor ekonomi utama, telah menyebabkan deforestasi yang mempengaruhi ekosistem alami dan keanekaragaman hayati. Selain itu, kegiatan industri ini seringkali menghasilkan pencemaran air dan udara, yang dapat berdampak negatif pada kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pemerintah Finlandia telah melaksanakan berbagai kebijakan untuk mengurangi dampak lingkungan dan mempromosikan praktik berkelanjutan, namun tantangan tetap ada dalam mengelola keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Masalah ini menunjukkan bahwa meskipun Finlandia memiliki standar tinggi dalam hal kesadaran lingkungan, realitas industri dan ekonomi dapat menyebabkan dampak yang kompleks dan memerlukan perhatian berkelanjutan untuk memastikan bahwa kemajuan ekonomi tidak mengorbankan kesehatan planet. Terima kasih telah menonton!